Presiden Jokowi Dodo telah melantik Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada Rabu 21 Februari 2024. Selesai pelantikan, kini Demokrat menyindir partai-partai yang bekerja di pemerintahan Jokowi namun bertingkah seperti oposisi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Majulis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng. Ia mergaskan Partai Demokrat akan konsisten dengan posisinya saat ini yang merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. Lalu Andi Malarangeng menyindir partai-partai yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju. Namun beberapa di antara mereka kerap mengkritik kebijakan pemerintahan seperti layaknya oposisi. Dengan pernyataan itu, Andi mergaskan bahwa Demokrat tidak akan bermain di dua kaki. Ia pun mengaku menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi merupakan hal di luar ekspektasi Demokrat. Pasalnya proses dari oposisi menjadi koalisi merupakan waktu yang singkat. Andi mengaku mulainya Demokrat berencana menjadi koalisi pemerintahan periode 2024-2029 yang ditargetkan dipimpin Prabowo Subianto. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR dinilai sebagai sebuah hadiah dari Presiden Jokowi Dodo. Sebab Demokrat masuk ke dalam gerbong pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabumi Raka pada Pilpres 2024. Direktur Parameter Politik Indonesia mengatakan pelantikan AHY merupakan wujud politik rekonsiliasi antara Jokowi dengan Demokrat. Apalagi Partai Demokrat selama 9 tahun terakhir merupakan oposisi pemerintahan Jokowi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.